Halo Samurayan, ini dia cara bikin karbor 4jet versi low budget. Ayo kita bahas di tutorial ripen. Nah, di sini sudah ada media yang sudah kita amplas ya Samurayan. Untuk dasarannya, kita gunakan UCH-210. Karena medianya masih original ya guys. Kita bisa semprotkan sebanyak 3 lapis secara merata. Setelah UCH-210 kering sempurna, kita bisa lanjut ke warna dasar nih guys. Yaitu Silver 124. Dan untuk memberikan efek metalik, kita semprotkan Sparkling Silver 1701. Nah, di sini cukup 2 lapis aja ya guys. Setelah warna sudah kering sempurna atau kering maksimal nih guys. Kita semprotkan Flat Black 109A ke wadah kecil atau tutup kalengnya ya. Untuk membuat motif pertama seperti ini. Kita ratakan pada seluruh permukaan medianya ya Samurayan. Setelah motif sudah merata seperti ini, agar terlihat motif aslinya, kita bisa semprotkan Candy Black CD111 sempurna label 1 sebanyak 3 lapis. Nah, setelah warnanya jadi seperti ini, biasanya akan ada yang nanya nih, Min, Bukannya biasanya ada warna merah atau biru-birunya gitu ya. Eits, tenang dulu ya guys. Makanya nih, jangan di skip atau ditonton terus nih videonya nih sampai selesai. Yuk, kita lanjut. Untuk memberikan warnanya, kita pakai Sparking Silver 1701 dan si Rally Blue X933. Kita bisa buat motif menyilang seperti ini nih guys. Setelah motif sudah merata seperti ini, untuk clear-nya nih guys. Kita menggunakan clear K1K. untuk membuat permukaan lebih glossy dan melindungi cat dari goresan nih guys. Kita semprotkan sebanyak 3-4 lapis secara merata. Dan ini dia, Carbon Forged Low Budget versi Samurai Paint. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa nih guys, like, comment, share, and subscribe ya pastinya ya guys ya. Ingat Kak Semprot, ingat Samurai. Gue Beri, see ya! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!